Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Setelah seseorang meninggal dunia Maka ia akan masuk ke alam selanjutnya Yaitu alam kubur atau alam barzah Kehidupan di alam kubur merupakan fase selanjutnya Yang akan dilalui manusia setelah alam dunia Di alam ini Mayat akan mulai mendapatkan balasan Atas perbuatan yang telah dilakukannya Semasa hidup di dunia Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ada tiga hal yang dapat menyebabkan seseorang Mendapatkan siksa di alam kubur Akan tetapi hal ini Tanpa sadar mungkin sering kita lakukan Lantas Apakah penyebab azab kubur Yang tanpa sadar sering dilakukan itu Mau tahu jawabannya Simak ulasannya Dengan menonton video ini Hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak Orang yang mendapatkan manfaat Dari channel ini Selalu membicarakan orang lain Membicarakan orang lain Tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan Adalah termasuk gibah Atau menggunjing Dalam Islam Perbuatan seperti ini Termasuk ke dalam salah satu dosa besar Apalagi Jika pembicaraan itu Dipumbui dengan cerita sendiri Sehingga bisa menimbulkan fitnah Allah subhanahu wa ta'ala Melarang perbuatan ini Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Dan janganlah kalian saling menggibah Adakah seseorang di antara kamu Yang suka memakan daging saudaranya Yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taumat Lagi maha penyayang Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Oleh karena itu Jawahilah perbuatan gibah ini Karena tanpa disadari Perbuatan ini Akan menjadi salah satu sebab Seseorang mendapatkan azab Di alam kubur Dan di neraka Hal ini Sebagaimana dijelaskan Dalam sebuah hadis Dari Anas bin Malik Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Tatkala robku memikrojkanku Atau menaikan ke langit Aku melewati beberapa kaum Yang memiliki kuku dari tembaga Dalam keadaan mereka Mencabik-cabik wajah Dan dada mereka Dengan kukunya Maka aku bertanya Siapakah mereka ini Wahai Jibril Dia menjawab Mereka adalah orang-orang Yang memakan daging Atau suka menggibah Dan menjatuhkan Kehormatan manusia Hadis riwayat Ahmad Suka mengadu domba Sesama manusia Mengadu domba Disebut juga dengan namimah Yaitu menyampaikan sesuatu Kepada orang lain Dengan maksud merusak Persahabatan keduanya Sehingga Menjadi bertengkar Hal ini Tidak terbatas dengan ucapan saja Akan tetapi juga Berupa tulisan dan isyarat Perbuatan seperti ini Tanpa disadari Menyebabkan pelakunya Mendapatkan azab Kelak di alam kubur Hal ini Sebagaimana dijelaskan Dalam sebuah hadis Dari Ibnu Abbas Dari Nabi S.A.W Bahwasannya Beliau melewati Dua buah kubur Yang penghuninya Sedang diazab Beliau bersabda Kedua penghuni kubur ini Sungguh sedang diazab Dalam kuburnya Dan mereka tidak diazab Karena perkara besar Ada pun seorang Di antara mereka Tidaklah bersuci Dari kencing Sedangkan yang satunya Adalah mengadu domba Atau menebar permusuhan Di kalangan manusia Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Menyepelekan diri Setelah Buang air kecil Dalam Islam Setelah seseorang Buang air kecil Ia dianjurkan Untuk beristinja Atau bersuci Dari najis Akibat buang air kecil Tersebut Bersuci setelah Buang air kecil Bisa dilakukan Dengan air Dan juga Dengan benda padat Seperti batu Akan tetapi Minimal Menggunakan Tiga batu Orang-orang Yang menyepelekan diri Setelah buang air kecil Tanpa Mensucikannya Menyebabkan Ia kelak Akan mendapatkan Azab Di alam kubur Hal ini Sebagaimana Dijelaskan Dalam sebuah hadis Suatu hari Ketika Rasulullah S.A.W. Berjalan Bersama para sahabat Melewati Dua buah kuburan Tiba-tiba Beliau bersabda Sesungguhnya Kedua orang Yang ada Di dalam kuburan ini Sedang diazab Mereka diazab Bukan karena Melakukan dosa besar Salah seorang Adalah karena Tidak bersuci Dari air kencing Sedangkan Seorang lainnya Diazab Karena suka Mengadu domba Kemudian beliau Mengambil pelepah kurma Yang masih basah Dan membelahnya Menjadi dua Lalu meletakkan Pada setiap kuburan Satu buah Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Mengapa anda Melakukan hal demikian Beliau menjawab Mungkin pelepah kurma itu Dapat meringankan Keduanya Selama belum mengering Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dan Ibnu Abi Shaibah Pemirsa Tadabur ilmi Demikianlah pembahasan Mengenai tiga hal Yang tanpa sadar Menyebabkan seseorang Mendapatkan azab Di alam kuburnya Tiga hal ini Sebagaimana Dijelaskan Dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah R.A. Ia berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Sesungguhnya Azab kubur itu Disebabkan oleh Tiga hal Yaitu Gibah Atau menggunjing Namimah Atau mengadu domba Dan air kencing Oleh karena itu Hendaklah Kalian menjauhinya Hadis Riwayat Bihaki Semoga dengan adanya Pembahasan ini Dapat menjadi pengingat Bagi kita Untuk dapat menjauhi Hal-hal ini Agar kelak Tidak mendapatkan azab Di alam kubur Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bisawab Jika terdapat Kesalahan dalam Penyampaian ini Admin Mohon maaf Dan itu Merupakan Kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati